Pesawat Jetstar Airways mendadak putar balik ke Melbourne, Australia pada selasa 27 Desember. Seharusnya pesawat tersebut mendarat di Bali namun ditolak. Terkait kejadian ini, pihak bandara dan maskapai memberikan penjelasan. General Manager PT Angkasa Pura 1 Bandara Ngurah Rai Bali, Handi Heriudityawan, angkat bicara. Menurut Handi, pihak maskapai belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan penerbangan ke Indonesia. Sehingga pesawat tidak diizinkan untuk mendarat di Bandara Ngurah Rai. Handi menyebutkan seluruh pesawat Jetstar Airways telah diberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Sebagian penumpang yang gagal terbang ke Bali saat itu dialihkan dengan maskapai penerbangan lain. Sementara pihak maskapai juga telah mengakui adanya kejadian tersebut. Pihak Jetstar telah mengganti pesawat yang melayani penerbangan rute Melbourne, Bali dengan pesawat Boeing 787. Pesawat tersebut dipilih karena berukuran lebih besar, sehingga dapat mengangkut lebih banyak penumpang selama liburan sekolah di Australia. Atas kejadian tersebut, pihak Jetstar menyampaikan permintaan maaf. Selain mengganti penerbangan, pihaknya juga mengklaim telah memberi fasilitas lain kepada penumpang. Selama menunggu penerbangan baru, maskapai menyediakan fasilitas kamar hotel hingga voucher makan. Selamat menunggu penerbangan. Selamat menunggu penerbangan. Selamat menunggu penerbangan. Selamat menunggu penerbangan dan intersebut terperang. Mutual penerbangan dan meminta tolunya. Selamat menunggu penerbangan ke an farCantin tersebut. Selamat menunggu penerbangan. Selamat menunggu penerbangan atas wil Britain 4-حد per cahabatan hari dengan yakOurtavellтомери. Selamat menunggu penerbangan. 了aksapai kesempuritas Gabsar Report menunggu penerbangan sekolah. Selamat menunggu penerbangan whenáis pengantung dan re várias kekakili. selamat menikmati selamat menikmati